Bisa ngedetect oculus, oculus itu yang seperti ini nih Ya, oculus yang seperti ini, dia nanti di 1.1 ini akan ngebawa experience yang pernah kalian Dan berikutnya teman-teman, yang gak kalah penting adalah Buat kalian pengguna Ningguam Yo guys, balik lagi sama gue, Gokuvian Dan selamat datang kembali di Genshin Impact Hari ini gue akan cek ke kalian, ada apa aja sih di release 1.1 nanti di Genshin Impact Seperti yang kalian tau ya, sekarang itu udah tanggal, sekarang gue rekodnya tanggal 3 Dan kalau kalian lihat di bannernya, di banner Klee, itu akan berakhir dalam 7 hari lagi Artinya kita akan punya banner baru Bannernya sekarang ada Klee, dan banner berikutnya itu ada hero baru Ada karakter baru, Chong Li Kalian bisa lihat lah karakternya, nanti gue share di bawah Kayak gimana karakternya, kalian bisa langsung visit langsung ke website resminya Genshin Impact Tapi yang gue mau kasih tau ke kalian adalah, apa aja sih yang baru di 1.1 ini Yang pertama weapon, weapon itu ada weapon baru, 5 weapon baru yang 5 bintang Dan 5-5 nya punya ability yang sama Tapi ada satu yang berbeda, dia akan menaikkan, kalau kalian lihat disini ada tulisan mandarinnya Itu artinya, kalau di translate itu dia increase shield sebanyak 20% Kemudian ketika melancarkan serangan, selama 8 detik akan menaikkan attack kalian sebanyak 4% Dan itu bisa di stack selama 5 kali, artinya 4x5 jadi 20% Dan setiap 1 stack nya itu jaraknya bisa 0,3 detik gitu ya teman-teman ya Jadi bisa 0,3 detik pertama dapat 4%, 0,3 detik kedua tambah 4% lagi Dan begitu seterusnya sampai 5 stack gitu ya teman-teman ya Dan ketika punya shield, shield yang ada di kristalis punya Ningguang Atau geo lainnya yang ada kristalis itu punya shield itu Jadi attack buff yang tadi kita dapat 20% itu akan dikalikan 2 Kalau kita punya shield ya Jadi kalau tidak punya shield, dia akan naikkan attack sebanyak 20% Tapi kalau kita punya shield, nanti 20% itu dikalikan 2 lagi Naik 100% maksudnya gitu ya teman-teman ya Kemudian hal yang kedua yang perlu kita ketahui Di 1.1 ini akan ada portable teleporter Seperti kalian bisa lihat disini Itu ada teleporter kalian bisa bawa kemana-mana gitu ya Dalam satu map, dia akan bertahan selama 7 hari Dan setelah 7 hari dia akan hilang dengan sendirinya Kemudian yang ketiga teman-teman ya Kita ada food bag nanti Kalau kalian tahu kita selama ini Kalau misalkan daerah kita sekarat atau kita mau pakai food Kita mesti buka inventory dulu baru makan food yang ada di inventory ya Tapi nanti di 1.1 ini kita punya food bag Yang nanti dimana ada hotkey yang bisa kita taruh di dalam food itu Jadi kita hanya pencet satu tombol untuk bisa menggunakan food itu Maksimal 2 food ya teman-teman ya Dan dia akan regenerate terus selama persediaannya ada di dalam inventory Berikutnya teman-teman yang perlu kalian tahu adalah Kita akan punya 2 item baru lagi Yaitu regional talisman Dimana talisman ini nanti bisa ngedetect oculus Oculus tuh yang seperti ini nih Oculus yang seperti ini Dia itu ada anemo dan di oculus Dan satu lagi ada item namanya kompas Kompas ini nanti buat ngedetect peti-peti yang belum dibuka Atau yang ada yang available di dalam peta Itu dimana Ntar kalian dikasih tahu lewat kompas ini Terus item berikutnya adalah anemo battle teman-teman nih Anemo battle ini kalian bisa simpan waste Kalo di monstadt itu ada objek putih seperti ini Itu kalo kalian kumpulin sebanyak 3 Itu kalian bisa keluarin nanti dimanapun yang kalian mau Supaya nanti bisa terbang Supaya bisa ngangkat kalian ke satu tempat gitu ya Bisa terbang Kalo kalian pake venti Kalo pencet elemental skillnya dipencet di hold Itu bisa terbang Nah ini fungsinya sama seperti yang ini Jadi update yang paling besar nanti adalah Di 1.1 ini ada namanya reputation system teman-teman ya Reputation system ini seperti apa Reputation system ini kalian nanti bisa Dapetin misi-misi di dalam Satu region Satu area Bisa di area di Ligue Atau di monstadt Nah di dalam reputation quest ini Itu ada 4 pertama Bounties Kalo kalian liat disini ada bounties Bounties ini seperti kita ngelawan monster gitu ya Kita dikasih tau misi ngelawan monster apa Kita listrikal lain Lalu kita dapet reputation experience Reputation yang nanti di 1.1 ini baru ada reputation quest Reputation experience juga Yang kedua adalah request Request dari NPC-NPC di kota-kota tertentu Di monstadt dan di Ligue Tapi disini gambarnya ini leak ya Ini leak teman-teman Jadi di gambarnya ini di monstadt Tapi gua gatau di Ligue ada atau engga Harusnya kalo di monstadt ada di Ligue juga ada Dan ini request-request dari NPC-nya Jadi kita bisa liat Nanti begitu kita selesaikan Yang kita bisa selesaikan 3 kali dalam 1 minggu Itu ada reward reputation Dan dapet mora juga teman-teman Yang ketiga adalah exploration Jadi kalo kalian explore map Itu dapet reputation experience juga Dan yang bagusnya adalah Nanti di 1.1 ini Akan ngebawa experience yang pernah kalian explore Area yang sudah kalian explore di 1.0 Akan dibawa juga kiri 1.1 Bocorannya gitu ya teman-teman Gak tau ini 100% bener atau engga Ini masih isu-isu yang beredar di seluruh website Tapi yang beredar adalah Ketika kalian sudah explore di 1.0 Nanti akan bisa kalian tebus rewardnya di 1.1 Yang berikutnya teman-teman Di keempat ini ada city quest teman-teman ya Ini setiap kota nanti akan ada quest Dimana kalian bisa farming reputation experience juga Nah bagusnya apa sih di reputation ini ya Di reputation ini nanti kalian bisa bikin Okuli atau treasure compass blueprint Jadi kalo tadi gua sebutin ada item baru talisman sama kompas Nah itu bisa didapetin dari sini Jadi kita mesti selesai misinya dulu Nanti rewardnya berupa blueprint Nah blueprint ini nanti kita gunakan lagi untuk bikin item tersebut Yaitu si talisman dan kompas tadi Jadi selain talisman okulus sama kompas Juga kita bisa dapetin name plates Dan glider skin Kayap ya teman-teman ya Dan berikutnya teman-teman yang gak kalah penting adalah Buat kalian pengguna Ningguang Termasuk gua Itu anak kabar baik Karena banner yang beredar Di isu-isu yang beredar Banner berikutnya adalah seperti ini Yep Kalian gak salah liat Ningguang chance-nya up Jadi nanti begitu banner yang berganti Dari Kli ke Congli Kalian harus gunakan kesempatan ini Untuk memenuhi constellation-nya Ningguang Ya buat kalian yang pake Ningguang ya Dan buat kalian yang suka sama Congli Kalian bisa naikin Karena ini saat yang tepat Dimana kalian bisa dapetin Congli Karena belajar dari banner-banner sebelumnya Venti itu cuma sekali ternyata Venti tidak dimasukkan ke banner-banner yang Banner-banner yang stay disana Tapi bannernya Venti cuma sekali muncul Begitu berganti ke Kli Dia tidak muncul lagi teman-teman Jadi buat kalian yang mau full constellation Kalian bisa span Primojem kalian di sini Di 1.1 Nati ini Kalau misalkan kalian mau Congli Kalian mesti span Primojem kalian Untuk menuhi constellation-nya Begitu juga Kli teman-teman ya Ada Kli di banner sekarang itu Ada Kli kalau kalian mau penuhin constellation-nya Kalian harus penuhin constellation-nya Di banner yang ada saat sekarang ini Karena begitu berganti banner Kalian tidak akan bisa mendapatkan bintang 5 ini lagi Sampai sini dulu Informasi dari gua terkait update 1.1 Buat kalian yang sudah subscribe Buat kalian yang sudah like Dan share video ini Thank you banget And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton